Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PLN peduli berikan pengembangan pendidikan bagi 20.848 penerima manfaat di semester pertama 2024. Sebanyak seribu pelajar sekolah dasar negeri dan swasta di Kabupaten Jember mengikuti sarapan bergizi yang digelar keluarga alumni Universitas Jember dan Badan Pangan Nasional pada Kamis 17 Oktober di Gedung Auditorium. Berbeda dengan sarapan biasa, nasi yang dikonsumsi berasal dari beras fortifikasi atau beras bervitamin yang diharapkan mampu menjadikan anak-anak Indonesia menjadi generasi emas pada tahun 2045. Dengan sumber daya dosen dan dukungan sarana-prasarana yang ada, UNEDS terus berupaya mengembangkan pertanian dan perkebunan dengan tata kelola dari hulu hingga hilir yang baik agar mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Sementara Badan Pangan Nasional juga mengajak guru dan siswa yang hadir untuk mempopulerkan istilah B2SA yakni beragam, bergizi, seimbang, dan aman sebagai panduan dalam mengkonsumsi makanan yang menyempurnakan istilah sebelumnya yakni 4 sehat, 5 sempurna. Seperti masalah stunting, malnutrisi itu bisa kita reduksi dari awal. Kan kalau dulu kita makan beras, stok gitu kan, gizi ini gitu kan, ini mencoba disiasati dengan gizinya langsung ditempelkan di berasnya. Sehingga dia dengan bantuan sumsi beras, sehari langsung sudah ada zat gizi yang, asupan gizi yang masuk di dalam itu. Salah satu dari pangan pokok yang paling besar di Indonesia itu adalah beras. Jadi beras itu adalah vehicle yang sangat efektif ketika kita melakukan fortifikasi pengayaan zat gizi, misalnya penambahan zat besi, zing, vitamin A, B, asam B6, B9, dan seterusnya. Jadi ada beberapa zat gizi. Nah, ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Kegiatan serapan bergizi di UNEDS ini meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia Muri atas rekor serapan dengan peserta terbanyak di Indonesia. Dari Jember Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kinerja 5 tahun BUMN di bawah kepemimpinan Erik Thohir, PLN berhasil melistriki 99,56 persen masyarakat Jawa Timur. Kinerja 5 tahun BUMN di bawah kepemimpinan Jawa Timur.